Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan Perilaku yang bisa menyebabkan Seseorang terkena gangguan setruk Kalau dilihat dari segi medis Setruk ini biasanya Diakibatkan oleh tensi yang tinggi Makanan yang banyak mengandung lemak Sehingga bisa memicu Kolesterolnya tinggi Tidak menjaga pola makan yang baik Dan sebagainya Cuman kalau menurut saya pribadi Yang seringkali diminta Menterapi, mendoakan Seseorang yang terkena setruk Bisa dilihat video-video saya Ketika saya Mendoakan, menterapi karena Gangguan setruk ini Walaupun kebanyakan ketika menangani Gangguan setruk ini Jarang sekali yang saya rekam Dan di upload ke akun youtube saya Karena banyak yang tidak Tidak mengizinkan Dan saya pun tidak mempermasalahkan itu Bagi saya, konten adalah nomor dua Yang penting saya bisa menolong sesama Sehingga yang saya rekam Bagi orang-orang yang mau saja Dan tentunya diizinkan Masalah yang dikatakan dari segi medis tadi Memang benar juga Namun menurut saya Itu hanya beberapa persen saja Yang bisa menjadikan seseorang itu terkena setruk Pemicu terbesarnya adalah perilakunya Atau ahlaknya Karena banyak juga yang makannya tidak teratur Sering bergadang Badannya gemuk, penuh dengan lemak Tidak terkena setruk-setruk juga Karena kalau menurut saya Medis itu hanyalah suatu bentuk analisa Yang bisa saja memang itu benar adanya Namun bukan suatu ketentuan yang pasti dan akurat Namun yang sangat tidak kalah pentingnya Dan ini akan menjadi pemicu utamanya Adalah ahlak, sifat, perilaku, dan pola pikirnya Sebab sebaik apapun Kita berusaha menjaga kesehatan kita Yang secara nyata, fisik Sebaik apapun kita menjaga pola makan kita Itu tidak akan berpengaruh Apabila perilaku pemicu setruk ini Tidak bisa kita jaga dengan baik Oleh karena itu Di sini kita perlu sekali untuk mengetahuinya Maka dari sinilah saya ingin membahasnya Dan membagikan kepada kita semua Setruk ini pun terkadang Membuat seseorang Darahnya menjadi beku Sehingga diberi obat pengincir darah Ada juga yang diberi obat anti kolesterol Oleh medis Dan obat-obatan sejenisnya Obat ini tentunya sangat sekali membantu Namun tidak bisa menjamin Gangguan setruk ini akan sembuh seketika Dan walaupun sembuh misalnya Bisa saja setruk itu Kambuh lagi Karena biasanya Yang saya amati Saya sering menanganinya ya Seseorang mengalami setruk itu Ada tiga fase Yaitu setruk pertama, kedua, dan ketiga Setruk pertama biasanya Insya Allah Akan lebih mudah untuk disembuhkan Bahkan ada yang tidak berobat apa-apapun Ia sembuh Ini tergantung dari Perilakunya dan keimanannya Walaupun ada juga sih Yang baru pertama Dia terkena setruk Itu sangat susah untuk disembuhkan Walaupun ini biasanya jarang terjadi Lalu seseorang yang pernah mengalami setruk pertama Ketika ia sembuh Bisa saja ia akan mengalami lagi setruk yang kedua Setruk yang kedua ini bisa saja lebih parah Ataupun bisa saja tidak parah Namun biasanya atau kebanyakan Setruk yang kedua ini Akan lebih agak sedikit susah untuk disembuhkan Daripada setruk yang pertama tadi Walaupun mungkin saja kelihatannya tidak parah Walaupun setruk yang kedua ini Masih ada kemungkinan besar untuk bisa sembuh Dan setruk yang kedua ini Walaupun mungkin tidak akan separah yang pertama Misalnya Namun ketahanan tubuhnya Akan lebih rentan Apabila Salah menanganinya Apalagi sampai terjatuh dan sejenisnya Ini akan bisa fatal biasanya Lalu setruk yang ketiga Ini biasanya akan sangat sulit sekali untuk disembuhkan Dan jarang sekali yang bisa tertolong ya Walaupun mungkin setruknya tidak separah yang pertama Ataupun yang kedua misalnya Apalagi yang parah ya Ketika yang ketiga ini Oleh karenanya sangat penting sekali Untuk menjaga kondisi kita Apabila kita mengalami setruk Yaitu mengalami setruk yang pertama Kedua Maka usahakan jangan sampai Mengalami setruk yang ketiganya Oleh karena itu disini kita harus paham Dan mengetahui Apa sih pemicu terbesar Penyebab setruk ini Yang berhubungan dengan tingkah laku Atau perilaku yang harus kita hindari Tidak cukup dengan obat-obatan saja Menjaga pola makan saja Karena pemicu utamanya sebenarnya bukan itu Boleh Anda tanyakan setelah menonton video ini Apakah benar yang saya sampaikan ini Apa sih perilaku Akhlak yang harus kita rubah Bagi kita yang tidak atau belum Kalau bisa jangan sampai Yaitu mengalami setruk Ini sangat penting sekali kita ketahui Sebab apabila kita tahu dan menjaganya Selain kita menjaga Hidup sehat Pola makan yang baik Maka insya Allah kita akan dijauhkan Dari gangguan penyakit setruk ini Dengarkan simak baik-baik Kita akan langsung ke pokok pembahasan kita Seseorang bisa terkena setruk itu Dikarenakan dengan perilaku Atau sifat Akhlak Seseorang yang berhubungan Dengan emosional Jadi emosionalnya ini Sangat tinggi Nah inilah awal pemicunya Dan ini terus menerus Tanpa ia sadari Dilakukannya Yaitu suatu emosi Yang lebih banyak dipendam Jadi bukan baru ia emosi Dipendam Langsung ia terkena setruk Tidak seperti itu Bukan karena ia baru emosian Lalu pembuluh darah di otak tersumbat Bukan seperti itu Namun kebiasaan Sebelumnya Yang terus menerus Seperti itulah Pemicunya Semisal ada masalah Entah dengan keluarga Istri Atau mungkin di tempat kerja Ia selalu dipikirkan Dibarangi jengkel Emosi Namun kebanyakan dipendam Dan sebenarnya Tanpa kita sadari Biasanya Seseorang yang sering Selalu Mudah berpikir Dengan emosional Terutama yang dipendam Ini karena dia sudah memiliki Masalah penyumbatan Pembuluh darah di otaknya Walaupun Mungkin belum ke tingkat setruk Dan perlu diketahui Setruk ini Ada dua macam Dan pemicu emosionalnya pun Ini berbeda Pertama Setruk yang kaku ya Kaku Keras Dan setruk yang lemah Kalau setruk yang kaku Keras Ini biasanya karena Emosional yang gemes Atau merasa Gregetan Ini sangat tinggi Dan rasa keinginan Marah Atau bisa saja Keinginan untuk ngamuk Ini sangat tinggi biasanya Dan keinginan Untuk bisa melawan Membalas Ini pun Di hatinya itu Biasanya sangat tinggi Walaupun ini Biasanya kebanyakan dipendamnya Nah Kalau untuk setruk yang lemah Lemes Tidak kaku Ini akibat Emosi Marah Jengkel Dan diam Namun dia Merasa menyerah Yaitu Seseorang yang Tipe pemarah Namun kebanyakan menyerah Semisal ya Sudahlah Mau gimana lagi Namun sebenarnya Ia sangat emosi di hatinya Atau tidak merasa Menerima dengan hal itu Walaupun posisinya Dia benar sekalipun Apalagi Kita yang salah Dan kebanyakan Ia pendam Disimpan Di dalam hatinya Jadi intinya Mau setruk yang keras Ataupun yang lemah Pemicunya adalah Marah Emosi Yang disimpan Sehingga Lama-kelamaan Bisa membuat Adrenalin di tubuh kita Rusak Yaitu Adrenalin yang Ada di atas Ginjal ya Dan Akibat Adrenalin ini Rusak Maka akan membuat Tensi di tubuh kita Tidak bisa diatur Kacau Perlu diketahui Seseorang Yang tensinya tinggi Itu bukan karena Beliau gampang marah Namun Karena Sejak dulu Dia seseorang Yang tipenya mudah Terpicu Emosi Sehingga Dengan Emosi ini Yang terus menerus Maka akan bisa Membuat Adrenalin Di tubuh kita itu Sedikit demi sedikit Akan rusak Sehingga Membuat tensi Menjadi Error Semisal Ketika kita diperiksa Tensinya normal Padahal Bisa saja Sebenarnya Tensinya itu Tinggi Ini karena Error tadi ya Sedangkan Suatu amarah Yang diam Lebih banyak Di bawah diam Tidak terlalu Memuncak Meledak-ledak Dan sering sekali Kita melakukannya Dan terus menerus Bukan sehari dua hari Maka lama-kelamaan Hal inilah Yang bisa membuat Darah kita itu Tersumbat Namun Suatu amarah Yang memuncak Ingin Membalasnya itu Kuat Gregetan Gemes gitu ya Walaupun dia itu Diam Dipendam Inilah yang bisa Mengakibatkan Pecahnya Pembulu darah Jadi tergantung Tipe Emosionalnya ya Dan yang pecah ini Tentunya Akan lebih sulit Untuk diobati Nah Di saat-saat Seperti inilah Atau kebiasaan Yang terus-menerus Seperti inilah Allah SWT Akan memberikan Teguran Memunculkan Gangguan Setruk Pada diri Seseorang Dan Biasanya Walaupun Setruk ini Akibat emosional Itu kebanyakan Dia akan datang Kepada diri kita itu Di saat kita itu Sedang tenang Sedang Mungkin saja Damai hatinya Bukan sedang emosi Lalu dia setruk Ini bagi pertama kali Orang yang akan Mengalami setruk Semisal Dia bangun tidur Tiba-tiba Dia itu setruk Karena biasanya Karena saking kita emosinya Lalu kita bawa tidur Ini tidak baik sebenarnya Bisa saja Sedang duduk Sedang istirahat Dan sebagainya Atau juga Akibat dia itu terjatuh Langsung setruk Jadi sebenarnya Orang yang jatuh Lalu setruk Karena pecah Pembuluh darahnya Ini bukan karena Kepalanya itu terbentur Lalu pecah Pembuluh darahnya Bukan seperti itu Sebenarnya Sebenarnya adalah Karena sudah banyak Pemicu Di dalam tubuhnya Yang akan membuat Dirinya itu Terkena setruk Karena bagi orang Yang tidak ada Pemicu setruknya Dia terjatuh Tidak sampai Membuat dirinya itu Terkena setruk Namun Walaupun Seperti yang saya jelaskan tadi Kebanyakan setruk itu Datang di saat Kita itu tenang Namun ada juga Orang yang terkena setruk Sudah emosi Tinggi Lalu dia Setruk Ada itu Namun hal ini Kebanyakan Terjadi Bagi seseorang Yang sebelumnya Pernah mengalami Gangguan setruk Jadi Kalau kita bulatkan Intinya Setruk ini terjadi Pada diri seseorang Itu karena Habis ada persoalan Yang sangat kuat Pada diri seseorang Tersebut Dan itu pasti Coba anda tanyakan Kepada orang yang Mengalami gangguan setruk Jadi Bagaimana penanggulangannya Agar setruk itu Bisa lebih cepat sembuh Dan agar Ketika kita mengalami setruk Sembuh dan tidak kambuh lagi Yang pertama Harus kita pahami Dan kita renungkan Adalah Perilaku emosional kita Kembalilah ke jalan Allah Dengan penuh kesabaran Tawakala Allah Berubahlah Bertobatlah Perbanyak memohon ampunan Kepada Allah SWT Dengan kita Memperbanyak membaca istighfar Astagfirullahalazim Yakinlah Bahwa Semua yang terjadi Atas kehendak Allah SWT Introspeksilah Mengapa semua itu Terjadi pada diri kita Karena Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat As-surah Yang artinya bahwa Apapun yang terjadi Pada diri kita Itu diakibatkan oleh Buah tangan kita sendiri Maafkanlah dengan lapang Siapapun Yang mungkin ada rasa Ganjalan di hati Berpikirlah Dan ingat-ingatlah Renungilah Seandainya ada kebencian Pada seseorang Entah itu keluarga Orang tua kita Mungkin Istri kita Suami kita Atau orang lain Apabila kita mungkin salah Jangan malu Untuk meminta maaf Kepadanya Dan bagi kita Yang tidak terkena setruk Belajarlah Mengendalikan emosi Boleh marah Sebab itu manusiawi Namun Jangan berlarut Dan disimpan Secara terus-menerus Maafkanlah Apalagi ketika Amarah itu Kebiasaan kita Yang sering Ada rasa Ingin membalas Atau dendam Yang selalu kita ingat Perlu diketahui Amarah itu Banyak sekali Menjadi pemicu Suatu penyakit Di dalam tubuh kita Semisal bisa saja Kita akan terkena Darah tinggi Jantung Dan lain sebagainya Namun Amarah yang bisa Menjadikan setruk ini Adalah amarah Yaitu Suatu Amarah Yang ingin Untuk membalas Atau dendam Itu sangat kuat Biasanya Walaupun Mulut kita mungkin Ya gak apa-apa Sabar Tapi hati kita itu Tidak menerima Tidak benar-benar Hati kita itu Merepaskan amarah itu Amarah seperti itulah Sebenarnya yang akan Menjadikan Pemicu setruk Sekali lagi Saya katakan bahwa Di dunia ini Tidak ada Yang kebetulan Semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Daun Yang kering Bugur dari pohonnya Sekalipun Itu terjadi Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apabila Ada seseorang Yang mungkin Menghina kita Maka percayalah Dia digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menguji Keimanan kita Jangan dendam Dan benar-benar Lepaskan Rasa kebencian Di dalam diri kita Jangan pernah Membenci Manusianya Tapi bencilah Perlakunya Maka Yang mungkin sekarang Sedang setruk Sedang mengalami pengobatan Secara medis Atau lainnya Berdoalah Seperti ini Bacakan doa ini Setiap kita ada waktu Terutama Selepas kita solat Doanya simpel Yang penting Doa tersebut Kita ucapkan Dan kita Benarkan secara hati Dan kita lakukan Dengan tingkah Perilaku Hidup kita Doanya Mari sama-sama Kita bacakan Ataupun Cukup Saudaraku Mengaminkan Dan nanti Bisa Saudaraku Baca Lakukan Dengan bahasa Saudaraku Dimanapun berada Auzubillah Diakibatkan oleh Kesalahan Dan dosa-dosa Hamba Yang mungkin Hamba Mudah sekali Emosional Yaitu Emosional yang Banyak dipendam Banyak sekali Dendam Kebencian Amarah Apabila itu Suatu kesalahan Di hadapanmu Dan menjadikan Suatu penyakit Di dalam tubuhmu Maka Ampuni saya Astagfirullahalazim 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 Baca istighfar Sebanyak-banyaknya Resapi doa tersebut Lalu berubahlah Agar lebih sabar Merubah sifat perilaku Maka insyaallah Kita Akan lebih cepat Disembuhkan Sekian saja Mudah-mudahan Bermanfaat